Halo Halo sobat YouTube selamat datang kembali di channel aku di mie instan oke hari ini kita akan test gaming lagi di PC aku guys ya yang ini ya disini aku masih pakai GTX 750 ini kalian bisa lihat ini adalah GTX 750 kemarin waktu aku tes main game Tower of Fantasy aku pakai GTX 750 susah bukannya ini ya kayak ini GTX 750 dan ini adalah GTX 1050 4GB nah sekarang saya mau testi VGA ini GTX 1050 Ti di sini untuk bermain game nah tentu saja speknya di sini saya pakai RAM 8GB ini dua keping terus prosesornya ini aku pakai prosesor generasi keempat 4570 ya sudah jelaskan di video saya sebelumnya kalau kalian belum lihat waktu saya upgrade PC dari generasi ketiga naik ke generasi keempat bisa kalian lihat video yang ini nah itu kemudian saya pernah testi gaming tanpa VGA card juga videonya yang ini nah sekarang saya mau testi lagi PC ini yang generasi keempat untuk bermain game tapi di sini aku pakai VGA GTX 1050 Ti 4GB GTX 1050 Ti Strom X 4GB DDR5 128bit miripnya palit ya guys ya oke saya akan mempersiapkan untuk memasang komponen ini semua lalu ini aku pakai SSD dan nanti lain-lain eh oke saya rakit dulu kemudian kita testi gaming oh ya guys jadi VGA aku test ini GTX 1050 Ti 4GB ini ini adalah VGA bekas yang aku beli dari teman aku teman aku saja ini belinya tahun 2017 eh 2018 dia beli tahun 2018 saya belinya ini di tahun 2020 ya guys ya jadi sudah berapa tahun dari 2018 sampai ke arah sudah sekitar 3 tahun lebih jadi nanti kalau hasilnya berbeda dengan VGA GTX 1050 Ti yang kalian punya mungkin bisa jadi karena faktor usia dan faktor umurnya sudah lama dan ini juga masih original belum pernah direpasta kondisinya juga ya lumayan lah masih murus nih oke kita langsung testi gaming saja guys ya oke PC nya aku sudah jalankan ya guys ya nah disini bisa kalian lihat VGA nya GTX 1050 Ti 4GB nah untuk RAM nya DDR3 2GB 4x2 jadi 8GB nah untuk prosesor nya 4570 gini masih keempat dan ini storage nya aku pakai banyak storage karena banyak game yang sudah terinstall ya guys ya tentu saja OPPOS nya aku pasti pakai SSD guys untuk PSU ini aku masih pakai PSU yang lama ini PSU Korea guys ya PSU made in Korea 400W nah untuk game yang aku ujikan disini aku akan mainkan game-game baru ya tentu saja kemudian game-game lama tapi masih hype sampai sekarang game nya ada game online dan game offline untuk emulator nantilah aku akan coba lagi itu sudah-sudah bikin konten sebelumnya tapi itu aku masih pakai GTX 750 2GB untuk emulator nanti di konten berikutnya aku akan bikin game khusus untuk emulator tapi sekarang aku mau coba dulu game online dan game offline gitu saja game baru dan yang lama tapi tetap hype jadi guys nya seperti GTA 5 misalnya oke jadi testi gaming kali ini seperti biasa saya tidak akan screen recording ya guys ya saya tidak akan screen recording pakai binti game atau OBS ya jadi saya langsung saja ya screen seperti ini biar kalian bisa melihat hasil dan aslinya dari penggunaan komponen PC yang aku gunakan keluaran game nya penggunaan CPU RAM GPU dan lain-lain nanti kita lihat sebentar oke game pertama yang saya akan coba disini adalah GTA 5 guys ya nah ini aku cek dulu settingan grafiknya settingan grafik oke disini resolusi 1280 ya guys ya terus untuk tekstur gambar sini high 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 ya serba high disini oke itu saja sepertinya semua sini untuk image saya kali empat dari X11 kira-kira seperti ini bisa aja untuk keterangan grafiknya Oke langsung kita keluar aja aku itu saudara itu enak cantik enak 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 Oke game berikutnya disini PUBG Steam ya guys ya untuk settingan grafik disini saya pake 1920 1080 guys ya walaupun sebenernya masih bisa diturunkan lagi tapi ya saya disini saja kemudian untuk kualitas grafik disini saya kasih medium saja terus settingan yang lain-lain seperti ini tentunya dan satu hal yang saya baru tau di PUBG Steam ternyata kalau main di ranked ternyata sekarang sudah harus bayar guys ya aku baru tau sini kalau mau main ranked harus bayar kita main di normal saja kalau gitu guys kita main solo oke saya sudah di game in game PUBG nya wah ini untuk gambar grafik kualitas medium ini cukup mantap guys dan untuk resolusi di 1920 x 1080 dengan grafik medium guys ini sudah cukup lumayan mantap penggunaan CPU di 70% RAM di 6,5 GB fps nya dapat 60 ya kadang-kadang turun tapi turunnya tapi turunnya tidak terlalu turun sampai 30 dia stabil di atas 40 fps dan kinerja GPU sampai 80% guys agar seperti inilah hasilnya oke sekarang saya sudah di ada di game Forza Horizon 5 guys ya kita setting dulu biar kita lihat-lihat setting yang grafiknya disini semua serba medium guys ya disini saya kasih off saja yang ini oke semua serba medium dan untuk kualitas resolusi gambar maksud saya di 720p 1280 x 720 oke kita back kita ke gameplay oke fps nya di 50an guys ya di atas 50an ya kadang turun lagi guys kadang turun juga di 30an tapi tidak turun ngedrop parah guys ya untuk kualitas medium disini saya rasa sudah cukup lumayan guys waduh dapetnya di 40 fps kita coba masuk di event oke next game ini aku main setingan setingan seperti ini di grafiknya 1920x1080 kemudian ya begini-begini-begini-begini ini settingan model detek efeknya medium ya ini juga medium-medium untuk settingan grafik saya kasih medium saja lagi ya biar enak mainnya oke kita langsung main saja nah ini lagi yang menjadi masalah di Apex Legends sekarang ya guys ya matchmakingnya itu lama sekali guys ini aku tunggu sudah sekitar sampai 10 menit aku tidak dapat matchmaking aku sudah close untuk ganti server di katanya bagus di London di New York di Singapore di China Hong Kong semua aku sudah coba sama aja gini guys matchmakingnya lama second sale dulu kita main saja di arena kayaknya benar-benar disini bisa cepat ya guys ya oke bisa kalian lihat disini di penggunaan CPU RAM fps nampak tidak ada masalah ya guys ya jadi bisa dibilang kalau main efeksi lagi lancar jaya guys ya hanya pemainnya sepi guys kenapa ya ya sudah lah kita main saja untuk sekedar menghibur waduh anjir oke main berikutnya saya mau main Dota ya guys ya kita main Dota guys dan untuk settingannya grafik disini sudah otomatis ya guys ya di 10-80 19-20 x 10-80 terus untuk settingan grafik disini dikasih langsung yang high baik ya best looking guys ya oke dan untuk fps-nya sendiri ya bisa kalian lihat disini dia dapatnya di 118 gps untuk CPU-nya cuma di 70% kerjanya GPU sampai 100% sampai 100% kita jadi GPU gas gas yes forward pet temenku yang lain apa ini tidak mau bergerat AFK dia guys leap forward oke lanjut ini game Valorant guys saya sih kalau setup PC saya seperti ini kalau Valorant ini saya kasih kualitas tinggi guys tinggi ini ini biar 8x aja lah terus ya seperti ini kemudian resolusinya 1920x1080 pokoknya ini settingan rata kanan tapi ya setelan rata kanan kualitas tinggi grafiknya oke langsung temain di Dutchman oke saya sudah di in-game lagi-lagi saya tidak bisa tampilkan dia punya fps fps after burnernya guys ya tapi disini melalui sok bawaan dari valorant nya di settingan pengaturannya untuk melihat fps nya 100 fps nya dapetnya 100 ya guys ya oke game berikutnya saya main saya main game call of duty guys ya untuk settingan grafiknya disini aku kasih dia di normal ya resolusi di di 121 x 6 8 64 biar enak mainnya walaupun gambarnya sedikit kurang maksimal ya oke seperti itu kemudian fps nya disini dapatnya di atas 50 ya dan kinerja-kinerja yang lain seperti GPU di 60% CPU nya di 40% RAM nya di 7GB hampir 8GB inilah sebabnya saya harus tambah RAM light yes 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 selamat menikmati oke disini aku main Genshin Impact nah disini untuk settingan grafik grafik sini saya kasih 1920 10x80 ya guys ya untuk kualitas grafik sini medium wajah IPS 60 oke oke seperti ini guys hasilnya penggunaan GPU di 99% CPU cuma di 30% tidak terlalu berat CPU nya RAM nya cuma di 5GB guys ya 5,5GB cukup lumayan nih guys ya mantap nih sudah di 1080p kualitas medium 1920x1080 oke peneratan yang bantap untuk Genshin Impact guys ya seharusnya Genshin Impact ada masalah oke kita lanjut di game berikutnya berikutnya saya main game Godfall guys ya ini salah satu game yang cukup berat juga dari desain grafiknya lihat saja ini dia dapat jadi rendah sekali padahal ini settingannya kita lihat settingannya settingan grafik ya guys ya disini untuk kualitas videonya disini 720 fullscreen semua serba low serba low semua di off kan kita kesih paling rendah lagi ini sudah paling rendah berat ya guys ya oke nah ini cukup lumayan dapat di 64 fps oke game berikutnya saya main game stray game kucing ya guys ya oke seperti ini gamenya sudah tau lah pasti kalian sudah sering nonton lah guys ya sudah nanti yang para streamer sudah banyak streamer yang mainkan game stray ini guys saya juga kemarin baru selesai download dan ini aku baru main juga game stray dan untuk settingan grafik tentunya kita lihat dulu di grafik nah disini 1920x1080 untuk resolusinya untuk resolusinya blablabla dan ini bisa ditingkatkan lagi tidak bisa terus murtian blur aku off kan kemudian disini kualitas grafik di setelan medium saja guys ya cukup di medium oke kontrol audio semua selesai kita langsung resume aja guys nah inilah hasil itu yang aku dapat guys ya kinerja GPU nya di 97% kemudian CPU nya prosesor nya cuma di 60% dan RAM nya di 4GB fps di 54 lumayan guys grafiknya pun walaupun di settingan medium ini terasa sangat keren sih guys untuk kualitas gambarnya sudah untuk medium ya untuk game ini sudah mantap guys ya mungkin ini masuk kategori yang masih game ringan guys ya lumayan buh kita tes di game baru Tower of Fantasy ya guys nah ini penggunaan CPU di 7% RAM nya 4,6GB terus DirectX 11 fps 60 penggunaan GPU nya jadi 7% 71% kita lihat dulu settingan grafik di grafik di sini style setting masih default ya guys ya untuk screen setting di sini balance resolusi 720p dan terima kasih untuk info nya kemarin ada yang bilang katanya kalau kemarin fps nya drop di GTX 750 2GB karena anti-sealing nya aku lupa turunkan di non aja terus fps nya disini kita biar pilihan tapi kita kasih sending aja sebelum playface kalau bisa oke nice mantap guys untuk main game Tower of Fantasy ini sudah lancar mulus no problem selamat menikmati selamat menikmati nah ini game terakhir yang aku coba disini game spider-man remaster kita masuk di setting dulu kita lihat display nya dari sini saya kasih resolusi di 720p ya guys ya kemudian untuk grafik disini saya kasih server low dulu ya aku coba server low kita lihat gameplay nya sebentar oke 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 saya seru di in game spider-man nya guys ya dan inilah yang saya dapatkan dengan settingan rata kiri fps di 9 11 10 ya kita coba kita coba guys ya bergerak begitu 7 fps buk oh my god 12 fps oh my god ini kalau orang musuh guys gimana cok oke disini 30 fps pas menghadap yang gedung-gedung pencakar langit langsung turun langsung turun fps nya wuuuh 16 bisa lebih rendah lagi wih 8 fps nih bos kita hapus kita hapus ini kita kasih off very low oke very low very low semua very low very low oke low oke 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 nice wow disini gak lumayan tadi dapet 12 fps 23 fps untuk settingan paling rendah ini guys ya rata kiri guys oke 21 fps tetap tetap saja guys ini namanya kita menyiksa pc oke sangat lambat 4 fps wuuuh kita dapat kita dapat tadi guys rekor nya 4 fps selamat kita dapat rekor baru main spiderman pakai low spec pc di 4 fps nice mungkin sudah waktunya kita terjun ke laut guys dan mengakhiri testi gaming kita hooray spiderman berenang sekarang guys mengejar kapal fairy wah nice kita mandi mandi laut guys woy mandi laut dapat 24 fps guys apakah dia bisa menyelam hai lakum menyelam guys oke guys jadi inilah hasil tadi testi gaming di gtx 1050 ti dengan proses generasi keempat dan apalagi ram nya 8 giga guys hasilnya sudah seperti yang kalian lihat tadi ada beberapa game yang bisa dimainkan dengan mulus ada juga yang tidak bisa ada juga beberapa game yang sangat berat saya rasakan setidaknya kalau kita pakai VGA ini kita mainkan game-game yang ringan game-game ringan itu kita cari saja yang size-nya kecil biasanya kalau game-game ringan size-nya kecil kalau game berat size-nya di atas 60GB kalau mau cari game ringan kalian bisa dapat game-game dengan size-nya installer paling tidak bisa dapat di sekitar 30GB ke bawah tadi aku main stray size-nya di bawah 20GB atau main Toy of Fantasy dan game PUBG Pokoknya masih banyak lagi yang cocok untuk VGA yang low budget sekarang harganya lagi turun jadi memang ini sekarang bisa dibilang VGA yang cukup low budget buat kalian yang merakit PC di GTX 1050 TI tapi buat kalian yang merasa kok saya punya juga GTX 1050 TI hasilnya tidak sama dengan yang saya praktikan tadi ya mungkin karena settingan kita mungkin saya disini masih menggunakan prosesor generasi lama kamu sudah menggunakan prosesor baru jadi mungkin ada perbedaan sedikit tapi itu perbedaannya sedikit atau bisa juga dikarenakan umur VGA saya yang sudah tua ini aku beli tahun 2018 belum pernah di repasta belum pernah dikorek masih bawaan original atau pabre belum dibersihkan jadi mungkin ada sedikit perbedaan karena ini VGA tua VGA lama yang aku beli sudah lama aku beli jadi pasti ada sedikit perbedaan dengan kalian yang VGA baru dibeli bisa jadi perbedaan antara umur ini sudah tua yang kamu masih baru beli oke saya kira segitu saja testi gaming nanti saya akan testi gaming lagi di pc ini tentunya aku masih menggunakan pc generas keempat ini untuk testi gaming kita akan cari lagi video yang cocok untuk testi gaming berikutnya oke see you next time jangan lupa like komen dan beli RTX 20 eh 4080 mungkin sudah ada keempat